Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik maning di channel youtube ku Saat dulu ini lanjut video Aku nyumpun dukungan ini konco-konco Kanggu channel youtube ku ini Caranya Subscribe Lantekan tombol lonceng Supaya konco-konco Gak ketinggalan video soko aku Sebelum kita menambahkan Akun LG Pada unit TV 32LQ 630 BPSA ini Kita pertama kali Harus tekan Gambar rumah Pada remote Home Setelah itu Akan tampil seperti ini Setelah tampil seperti ini Kita arahkan ke bagian ini Setelah kita arahkan bagian ini Akan muncul Seperti ini Akun LG Ini sudah ada dua akun Kita tinggal menambahkan Dan memencet tombol plus Di bagian ini Tombol ini kita Tekan OK Pada remote Setelah itu akan tampil Masukkan LG Kita ambil saja Masukkan dengan remote TV Setelah itu akan muncul seperti ini Masukkan akun RG Dan buat akun RG Kita akan tadi ingin menambahkan Jadi kita buat akun RG saja Setelah itu akan muncul persyaratan dan ketentuan akun RG Kita checklist semua di bagian sini Setelah kita checklist Kita setujui Setelah itu akan muncul Setelah itu akan muncul Seperti ini Kita isi saja ID Dengan email kita Password atau kata Sandi Yang ketiga Yang ketiga tanggal lahir Tanggal lahir ini Harus minimal 17 tahun Di bawahnya tidak bisa Setelah ini diisi Diisi-diisi semua ID dengan email Kata Sandi Dan tanggal lahir Kita tekan OK Setelah kita mengisi ID dengan email kita Lalu kita tekan Enter Setelah itu kita isi kata Sandi Setelah kita isi kata Sandi Kita tekan Enter juga Setelah kita Enter Kita masukkan ulang kata Sandi tadi Setelah itu kita Enter lagi Setelah semua kita isi Dengan ID Email kita Kata Sandi Dan tanggal lahir Kita tekan OK Sebelum kita tekan OK Kita konfirmasi dulu Email yang dikirimkan oleh LG Ke email kita Email yang akan didapat Seperti ini Kita tinggal konfirmasi Setelah itu kita akan dibawa ke link Yang menunjukkan bahwa Pembuatan akun LG selesai Setelah kita konfirmasi Baru kita OK Setelah muncul seperti ini Kita masukkan aja Kita masukkan aja Sandi yang kita Tadi Setelah kita masukkan kata Sandi Kita tekan Enter Setelah itu kita masuk Ketika kita sudah berhasil masuk ke akun LG Kita bisa mengganti username Username ini kita bisa ganti dengan username yang kita suka Setelah itu tekan tombol OK Untuk mengetahui akun LG dengan email yang tadi kita buat Apakah sudah masuk atau belum Kita bisa cek dengan cara tekan tombol rumah pada remote Setelah muncul seperti ini Kita arahkan di bagian atas Bagian sebelah pencarian ini Nah kita tekan ini Setelah itu akan muncul akun-akun yang ada di dalam TV32 LG terbaru 2022 Ternyata akun dengan email ini sudah masuk Dan di dalam TV ini terdapat 3 akun Setelah semua proses yang kita jalankan untuk menambah akun LG pada TV terbaru 2022 32 LQ 630 BPSA Kita akan mendapatkan email balasan dari LG Bahwasannya email tersebut menunjukkan seperti ini Sekian video tutorial dari saya Tentang membuat dan menambahkan akun LG pada seri 32 LQ 630 BPSA LED TV LG terbaru 2022 Matur suwun kanggi konco-konco Yang kang samun dukung channel youtube ku iki Mugi-mugi konco-konso Tan sah pinah ringan baga suara Selan rezeki turah-turah Amin amin ya robbal alamin Wabilai taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!